Intro Duka kesedihan menyelimuti keluarga ibu Ai, pasalnya sang suami atas nama Deddy Sutargi, menjadi korban meninggal dunia pasca terkena luka bakar akibat diduga kebocoran tambung gas LPG, berukuran 3 kg di sebuah rumah mertuanya di Gang Albarokah, Pasir Koja, Kota Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi saat korban mengunjungi rumah mertuanya Iyoh Maria karena kompor tidak menyala. Saat korban akan memperbaiki saluran selang gas, tiba-tiba api keluar dari tabung gas hingga menyambar 5 orang di dalam rumah tersebut. Para korban yang mengalami luka bakar cukup serius. Tetangga korban langsung membawa kelima korban ke rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan selama satu hari, empat orang dinyatakan meninggal dunia atas nama Deddy, Iyoh, Ida, dan Yunita. Sementara satu korban lainnya masih dalam perawatan di rumah sakit Hasan Sedikin, Kota Bandung. Baik, kalau ngulis awalnya, sepertinya si pemilik rumah ini lagi memasak ya, memasak kue, kayaknya membuat kue. Kebetulan gasnya itu agak macet dan beliau yang ibunya itu manggil menantunya disuruh untuk menggunakan gasnya. Kayaknya sih gas itu sudah ada udara yang keluar. Nah, pentilan kontaknya dinyalakan, baru ada suara ledakan, api persikannya keluar sampai ke atas. Setting kencangnya, besarannya api yang sudah di dalam terbuka, keluar, pas di atas ditutup lagi, ada atap yang ditutup, dibuka lagi, nyembur lagi api ke atas. Ketiga korban yang merupakan satu keluarga telah dibawa ke kampung halaman di Kabupaten Garut. Sementara satu orang lainnya, Deddy, akan dimakamkan di sinaraga Kota Bandung. Saat ini kondisi tempat kejadian perkara dengan kondisi dapur rusak. Tugang sementara peristiwa ini akibat tabung gas yang bocor. Namun demikian, masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, AFE melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.